Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys kembali lagi di Tina Channel Yang akan menayangkan info-info terbaru dan terupdate seputar Atta Halilintar dan Aurel Hermansa Hubungan Atta Halilintar dan Aurel Hermansa Semakin hari semakin lengket saja nih guys Banyak orang yang memberikan dukungan pada Atta Halilintar dan Aurel Hermansa Namun tak sedikit pula masyarakat yang menuding jika kedekatan Atta Halilintar dan Aurel Hermansa Hanyalah settingan belaka Bahkan beberapa paranormal menganggap hubungan keduanya hanyalah settingan Meski begitu Aurel tak terlalu ambil pusing Dan tak ingin menanggapi tanggapan publik terhadap hubungannya dengan Atta Halilintar Nah guys sebelum lanjut nonton video ini ya langkah baiknya tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan berita-berita terbaru dari channel kami Beberapa waktu lalu saat ditemui awak media Aurel mengaku tak ingin menjelaskan kepada banyak orang Rihal kedekatannya dengan sulung dari gen Halilintar ini Sebenarnya terserah orang mau menanggapinya seperti apa Settingan Kata Aurel seperti dikutip kompas.com Menurut anak sulung Anang Hermansa ini hanya dirinya lah yang mengetahui bagaimana hubungannya dengan Atta Halilintar Sekarang yang menjalani aku cuma kalau memang orang lihatnya settingan silahkan Aku juga enggak mungkin menyuruh orang-orang kayak eh gue deket beneran Papar Aurel Hermansa Sejalan dengan Aurel ahli tarot Marcel Wendt melihat jika keduanya akan berakhir ke jenjang yang lebih serius Marcel mengungkap hal tersebut dalam sebuah vlog yang diunggah di kanal youtube pribadinya Pada 24 April 2020 lalu Sang ahli tarot mengeluarkan dua kartu untuk meramal masa depan Atta dan Aurel Kartu pertama adalah Sepet of Cups 7 Piala Piala ini adalah lambang suatu perasaan bisa perasaan yang mendalam atau suatu harapan Kalau saya lihat di kartu pertama ini Mereka ini kemungkinan besar akan melangkah ke jenjang selanjutnya Marcel Wendt memegang kartu 7 Piala Karena saya lihat keduanya semakin klok semakin dekat kata Marcel Meski banyak orang yang menuding keduanya settingan Marcel justru mengungkap jika keduanya bisa serius karena sering bersama Walau banyak orang yang nanya apakah hubungan mereka settingan Kalau menurut saya mereka settingan atau tidak Tapi kalau mereka setiap hari bareng yang awalnya settingan lama-lama bisa cilok juga ungkap Marcel Menurut pendapat saya mereka akan melangkah ke jenjang selanjutnya Nah guys menurut pendapat kalian gimana nih guys Tulis pendapat kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya ya guys Terima kasih bagi yang sudah menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bye